Intro Kembali di Prolipa Channel, dengan saya Faiz Kita bahas berada dua lagi Dan kali ini adalah motor listrik Kita akan compare motor listrik Antara gesit Dengan VR Q1 Ini sama-sama motor listrik Made in Indonesia Dan harganya agak Terpaut jauh, kita bahas Tuntas, pilih gesit atau Q1 Tonton sampai habis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kedua motor listrik ini, motor listrik Indonesia Kesit ini di-reset oleh ITS Ya, ITS Karena diproduksi oleh WIKA PUMN Di Bogor Sedangkan VR ini Entah desain dari mana Sekilas ini mirip Gogoro ya Tapi ini diproduksi di VR Semarang Nah, kali bungu Oke, kita mulai dari desain Cara desain Kedua motor ini tampilannya Beda ya Beda banget ya Kalau yang ini Futuristik Dan agak membulat-bulat gitu Ini VR Kalau gesit ini Lebih agresif Lebih tajam Mirip Mirip Vario Iya gak sih? Mirip Vario 125-150 gitu ya Headlampnya juga agak turun ke bawah Kayak Vario 150 yang sekarang Atau Yamaha R25 gitu ya Jadi lebih agresif memang Dimensinya Dimensinya juga agak Beda ya VR ini lebih Kecil Kecil banget Dan bobotnya juga cuma 80 kiloan gitu Sedangkan gesit ini Dimensinya mirip-mirip Vario Lebih gede Lebih panjang Nih Depannya seperti ini Kalau tampak samping Juga Kontras banget ya Beda banget Tampak belakang Lagi-lagi gesit Lebih futuristik ya Lebih tajam Lebih agresif gitu Sedangkan VR Q1 Ini generasi yang kedua Masih tetap membulat-bulat gitu Kaki-kaki Untuk gesit ini pakai velg 14 in Baik depan maupun belakang Ya kan Yang depan ini 80 per 80 14 in Kalau yang belakang itu ukurannya 100 per 80 14 Lumayan lebar Tapi sayangnya velgnya ini gak lebar nih Kita lihat nih ya Velgnya gak terlalu lebar Jadi bannya ini agak ngedonat gitu Bannya agak ngedonat dikit Sedangkan VR Ini pakai Ukuran 10 in Bannya diameternya 10 in Kecil Daily tire ya Ini ya Daily tire itu swallow Ukuran ban belakang ini 90 per 90 Ukuran ban depan juga sama 90 per 90 10 in Cockpit Ini dia cockpitnya gesit Nah Tampilannya seperti itu ya Dia layar kotak gitu Terus ini otomatis ya Kecerahan Tingkat kecerahannya itu menyesuaikan dengan lingkungannya Kalau lagi di suasana yang terang Dia juga ikut terang Tapi kalau lagi Malam-malam gelap itu Dia juga redup Ini ada speedometer Range nantinya Terus ada jam juga Ada Baterai Temperatur engine Ada odometer Complete ya Dan ini full color Full color atau ada berapa warna ya Ada hijau kuning Iya full color lah ya Ini cockpitnya gesit Di sini Pengoperasiannya ada riding mode Ada mode Eco Terus Urban Sama sport Mode sport ini Bisa kecepatannya maksimal gitu Kalau menurut spek itu 70 km per jam Tapi Teman-teman di komunitas gesit Udah banyak yang membuktikan Banyak juga yang di upload di youtube Itu kecepatannya bisa 90 km per jam ke atas Dan di gesit ini ada Ini Sebentar Ada saklar mundur Ini cockpitnya VRQ1 Nah ini tampilannya Temperatur Terus ada Indikator ini lagi P gitu ya Ada odometer Terus ada speedometer juga Ini jam sebetulnya Terus modenya itu Hanya ada mode 1 Sama mode 2 Nih Nih modenya nih Mode 1 Mode 2 Nggak ada mundurnya Tampilannya juga Ini ya Satu warna aja Nggak full color Kayak gesit Compartment penyimpanan Ada di sebelah kiri aja Sama Kayak gesit Sebelah kanan Nggak ada Ini cockpitnya Jok Jok gesit ini cukup Lebar ya Buat boncengan Masih cukup lega Dan ini Satu warna Tapi dijahit Dengan jahitan Warna merah Nih Jok Sedangkan VR Ini joknya Lebih kecil ya Kalau buat boncengan Sebetulnya bisa Tapi Kalau sama-sama gemuk Pasti nggak muat nih Kalau boncengan Kecil sih bisa Ini juga ada jahitan Tapi jahitannya Nggak diekspos Rem Rem depan gesit Pakai cakram 2 piston Sedangkan VR Rem depannya Udah cakram juga Hidrolik juga Tapi 1 piston Diameter Piringannya juga Jauh lebih kecil ya Gesit Pakai Sekitar 220 mili Gede ya Kayak punya smash gitu Sedangkan VR Ini Kecil Ini rem belakang Gesit Pakai cakram juga Hidrolik 1 piston Sedangkan VR Rem belakangnya Hidrolik juga Justru 2 piston Jadi rem depannya 1 piston Rem belakangnya Malah Double piston Suspensi depan Baik gesit Maupun VR VR sama-sama teleskopik Ini gesit Ini asnya gede Mungkin sama Punya NMAC Sedangkan ini VR juga teleskopik Cuman nggak kelihatan Asnya di dalam Suspensi belakang Gesit pakai Monoshock Pakai monoshock Terus Preloadnya bisa Di adjust Bisa di setel Preload Ini Tinggal diputer aja Kalau pengen keras Diputer kesini Makin keras Kalau diputer kesini Makin lembut Sedangkan VR Ini pakai Double shock Kecil-kecil Kiri kanan Kiri kanan Ada shocknya Dan ini juga sama Bisa di setel Bisa di setel Kalau kesini Keras Kesini Makin lembut Gesit maupun VR VR Q1 Ini punya Ini punya fitur Buat Menyembunyikan Full step Belakang Ini keren banget Kalau di gesit Tinggal pencet Dia akan keluar Nah itu gesit Kalau di VR Ini juga sama Bisa ngumpet Full step Jadi kalau mau Meluarkan itu Dipencet juga Keren ya Mesin Nah Ini motor listriknya Gesit Mid drive ya Dia ya Motornya ada di Tengah Bukan di Velg Bukan di Rear hub Jadi Sistemnya mid drive Dan ini motornya 5000 watt Atau 5 kW Kalau dikonversi Ke horsepower Itu 6,7 horsepower Jadi setara motor 100 cc Itu ya Powernya Dan itu Powernya Tapi kalau torsinya Torsinya ini gede banget 30 Nm 30 Nm Di 0 sampai 2200 RPM Jadi walaupun Powernya Cuma 6,7 Hp Tapi torsinya ini gede banget Motor listrik memang torsinya gede banget Dan di RPM rendah Makanya Akselerasinya ini Kenceng banget Motor ini dari 0 sampai 50 km per jam Itu 5 detik Ini setara Vario 125 Akselerasinya Untuk menghubungkan ke belakang Dia pakai Belt Nih Nah Pakai belt Kayak itu ya Kayak Harley Davidson Keren Sedangkan mesinnya VR Atau motor listriknya Itu adanya Di rear hub Di velg belakang Ini bel DC Motornya dari Bos 800 watt 800 watt Itu sekitar 1, 1, 1, 1, 1, 0,5 HP gitu ya Jadi Tidak nyampe 2 HP Kalau di motor bensin Mungkin ya Setara motor 20 cc Seperlimanya gesit Untuk powernya Tapi Jangan anggap Premij dulu Karena motor listrik ini Torsinya gede banget Dan VR ini Dengan 800 watt Bisa Apa Bisa menempuh Kecampatan maksimal 70 km per jam Desain udah Mesin udah Suspensi udah Sekarang harga Ye Oke Kita mulai dari gesit nih Ini harga Gesit Untuk OTR Jakarta Itu 28.700.000 Kalau Tangerang Jabodetabek Di luar Jakarta Itu lebih mahal 500.000 29.200 Ini untuk Satu baterai Untuk Baterai tambahan Baterainya itu Harganya 7.500.000 Nah Buat yang Mau tanya-tanya Mengenai gesit Ini bisa Ke Pak Agus Wianto nih Dari Mitra Indo Di Cilidung Sedangkan VR Ini harganya Jauh lebih murah Dari gesit VR New Q1 Ini harganya 20.680.000 Nih Baterai satu ya Untuk baterai Tambahannya Baterainya sama Harganya dengan Gesit 7.500.000 7.500.000 Buat yang Butuh Q1 Juga bisa Contact ke Pak Agus Wianto nih Di Mitra Indo Ciledug Ini nomor WA nya ya Nah Pokoknya Mitra Indo Ini komplit Banget Ada Gesit Ada VR Ada Suzuki Juga Terus Ada Kawasaki Jadi Gesit VR Suzuki Kawasaki Ada semua Di sini Di Mitra Indo Satu komplek Tinggal datang aja Kesini Bisa lihat semuanya Oke Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa Patangin terus Prolifa Channel